Yo what's up guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel ASP Project Dan kali ini saya mau mereview Usaha teman saya yaitu Usaha rak dinding Kita mau berkunjung ke rumah teman Dan sedikit mereview Dan bertanya-tanya Tentang usahanya Dan Sudah berjalan berapa bulan Atau berapa tahun Nanti kita lanjut di rumah teman saya Yuk saksikan Dan tonton terus video Kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau anda berkenan Share ke teman-teman kalian Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo mas Ini saya mau Mampir, boleh ya? Oh silahkan, boleh Sambil mau tanya-tanya Oke silahkan Ya bedanya kayak gini Semuanya Reaktir Adi Sambil ngapur-ngapur Oke silahkan Ini halnya mas Ini salah satu produk saya juga Buatan saya juga Standing HP Standing HP Kan saya sekarang HP Sekarang mahal-mahal Sebenarnya saya buat Standing Biar gak Barat Barat ya mas ya? Ya dong Siap Mencayang Ngomong-ngomong ini Usaha udah Berjalan berapa Bulan mas? Berapa tahun? Usaha ini Saya baru bikin Sekitar 2 bulan yang lalu Sebelum bulan Puasa datang Saya udah nyamin Semua alat-alatnya Buat saya bikin Kerajinan ini Kasih Akinin ya Kisaran harga berapa? Kalau Jujur Saya jualnya Itu murah Kisaran berapa ya mas ya? Paling murah Saya harga 25.000 rupiah Kayak Standing HP kayak gini 25.000 rupiah Banyak Murni Dari kayu Jadi belanda Sudah ada lubang Casnya Jadi kalau kabelnya Bisa lewat dari bawah Tinggal taruh Sudah selesai Mantap Kalau kisaran 100 ke atas Ada gak? Kalau 100 ke atas Kayak gini Ini bisa dibat Seperti mini bar Pengen dikabel gitu Ada santolan Buat bulat juga Sebelah juga ada Ini tinggal dikasih Jadi tulisannya disini Pakai Transfer Kutuh Ke kayu Transfer Kutuh ke kayu Dan ngomong-ngomong ini mas Sebab apa Kok mas punya Pikiran untuk Usaha Rak Dinding atau rak-rak yang lain Buat aksesoris rumah Kayak gini Kan gini mas ya Kebanyakan orang itu mikir Kenapa Taruh barang harus di Meja lantai Taruh di lantai Sedangkan ada Dinding itu kosong Dinding dibuat mulus Dikasih warnanya bagus Dimulusin Kan sayang Kalau cuma buat Naruh Kayak Kalender Figurang foto Kan sayang Sedangkan Dinding itu bisa Bisa dimanfaatkan Buat Naruh barang Solusinya ya Pakai rak gini Selain Bisa buat Naruh barang Kan juga bisa Buat Seperti Panjangan Kan ada Corak Ada Bungutnya juga Ada Desainya juga Jadi kita Berpikir yang gini Kita memanfaatkan Ruang kosong Di rumah kita Agar semaksimal mungkin Bisa buat Naruh barang Selain Di meja lantai Sedangkan ada Dinding yang kosong Kenapa Di luar provinsi Atau Luar pulau Bisa Pak gak ya mas Bisa Jadi nanti Orangnya itu Saya suruh Biar duluan Soalnya apa Kita ya Sama-sama Biar sama-sama Jalan Orangnya Butuh barang Saya juga butuh Uang Begitu kan Belak-belakkan aja Kan Oh iya Jadinya Uang transfer dulu Beli Bahannya Nanti Sini yang buat Oh iya Soalnya Biar sama-sama Jalan Untuk sementara Ini Paling jauh Orderan saya Dari Papua Dari Manok Dari Manok Dari Barat Papua Barat Papua Barat Ya Ini Yang pesen Raguat Botol Minuman Ini Masih Penyakit lagi Masih Proses Tebun Masih Masih Proses Seperti itu Sama pembakaran Untuk menghasilkan Pakai yang Bila Nanti Ke Papua Nanti Kalau cat Yang bisa Biasanya Digunakan Apa ya Mas Saya Pakai Info Loops Sama Pakai Avian Oh Untuk Itu Saya Pakai Wood Eco Wood Stand Wood Stand Proses Pengecatan Pakai Kuas Mas Sementara Ini Masih Pakai Kuas Karena Mas Untuk Tabungan Dateng Jadi gini Mas Kalau ada Konsumen Atau Pembeli Itu Biasanya Pesen Itu Lewat Media Online Ada Mas Kalau Mau Pesen Media Online Ada Saya Mas Lewat Facebook Dari Instagram Juga Ada Instagram Nya Ad Griarag Dua Sama Ad Griarag Jadi Ada Dua Instagram Dan Juga Saya Gamping Shopee Dan Untung Di Shopee Nanti Ada Free Ongeir Free Ongeir Kalau Instagram Nya Boleh Ditunjukin Nggak Mas Oke Saya Kasih Instagram Nya Oke Ini Instagram Dari Griarag Dua Oh Siap Nah Untuk Daerah Komorobo Kota Sendiri Nanti Saya Juga Yang Enak Di Komorobo Kotanya Nanti Saya Bisa Free Pemasangan Jadi Ada Tiga Pesan Ke Saya Dateng Kerumah Mau Pilih Model Gimana Selesai Saya Anter Saya Pasang Sekarang Oke Siap Hati Mas Untuk Pengerjaannya Mas Ini Ada Karyawannya Atau Mas Sendiri Untuk Kebilangan Saya Mas Tiga Tiga Sendiri Tiga Sendiri Saya Bentuk Sendiri Saya Bentuk Sendiri Saya Tepuk Sendiri Saya Pak Tepuk Tapi Nanti Cepatnya Saya Bakal Nyari Orang Maribas Nari Ya Maribas Batu 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 Alam 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 Alamat ya Mas Ini Kalau Orang Mau Datang Langsung Ke Tempat Usaha Mas Itu Dimana Ya Kalau Saya Di Juku Ceko Juku Ceko Sindangulyo Jalan Tuku Umar Tokunya Mbak Ariyanti Di depan Ada Benjarnya Nanti Geliara Ria 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 Oke Jawa Timur Indonesia Jawa Timur Indonesia Monorogo Mas Produknya Monorogo Mas Umur Berapa Mas Kalau Saya Mas 21 21 Udah Buka Usaha Sendiri Alhamdulillah Modal Dari Berjalan Di PT Berapa Tahun Dua Tahun Dua Tahun Ulang Langsung Bikin Usaha Sendiri Alasannya Karena Capek Disuruh Orang Oh Sekecil Apapun Usahamu Sekecil Apapun Usahamu Yang Kamulah Penentunya Bosnya Oke Siap Ini Kalau Buat Penjemangat Kawan Kawan Di Luar Sana Yang Masih Nganggu Atau Masih Belum Bekerja Atau Masih Main Main Di Luar Sana Kalau Melihat Umur Mas Yang 21 Tahun Ini Mas Udah Bisa Usaha Meskipun Masih Dua Bulan Dibilang Ya Kalau Saya Pribadi Kalau Kita Bisa Susah Di Usia Muda Kenapa Tidak Kenapa Kita Harus Muruh Waktu Dan Kenapa Harus Nunggu Waktu Di Usia Kita Lebih Matang Lagi Kalau Kita Bisa Di Usia Kita Yang Lebih Mudah Ya Kan Logikanya Kenapa Banyak Orang Mereka Berpenampilan Rapi Mereka Menawarkan Diri Mereka Agar Mereka Bisa Dipekerjakan Orang Jika Mereka Punya Otak Mereka Punya Keahlian Namun Mereka Asah Kenapa Mereka Memilih Berpenampilan Rapi Agar Mereka Bisa Di Pekerjakan Orang Kenapa Mereka Tidak Berpikir Agar Mereka Bisa Mempekerjakan Orang Awal Modal Usaha Berapa Mas Kemarin Kurang Lebih Sekitar 5 juta 5 jutaan Ya Itu Sudah Bisa Buka Buka Alatnya Berikut Lalu Dalam Bagian Kayu Kayunya Kayak Itu Cat Luar Bagian Banyak Mungkin Kawan Kawan Subscriber Cukup Sekian Review Pada Sore Hari Ini Ditemani Dengan Mas Pemilik Usaha Rak Jinding Terima Kasih Sudah Berbagi Pengalaman Berbagi Solusi Atau Berbagi Inspirasi Untuk Teman Teman Subscriber Saya Kalau Mau Beli Nanti Saya Cantumkan Di Deskripsi Instagram Mas Soni Atau Nomor WA Mas Soni Bisa Hubungi Langsung Orangnya Khusus Daerah Pondrogo Bisa Langsung Pesen Di Cekok Atau Langsung Telepon Nanti Di Nomor WA Di Deskripsi Cukup Sekian Assalamualaikum Baru Matulahi Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Yang Ingin Membeli Rak Dinding Nanti Biar Dilihat Review Pada Sori Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh